Pasukan Hizmullah Kelompok Perlawanan Islam di Lebanon dilaporkan telah melancarkan serangkaian operasi pada hari Kamis 25 Juli 2024. Dalam operasi tersebut, unit pertahanan udara Hizmullah berhasil meluncurkan rudal dan menghancurkan dua jet tempur Israel dalam waktu kurang dari 24 jam. Pasukan Hizmullah Kelompok Perlawanan Islam di Lebanon dilaporkan telah melancarkan serangkaian operasi pada hari Kamis 25 Juli 2024. Dalam operasi tersebut, unit pertahanan udara Hizmullah berhasil meluncurkan rudal dan menghancurkan dua jet tempur Israel dalam waktu kurang dari 24 jam. Hizmullah menjelaskan serangan ini merupakan respons terhadap pelanggaran Israel terhadap wilayah udara Lebanon. Tak hanya itu, serangan ini juga menghalau jet-jet tempur Israel yang kembali menargetkan wilayah utara Palestina. Pada pukul 12.30 waktu setempat, Hizmullah meluncurkan serangan tempat sasaran di lokasi militer Hanita. Kemudian serangan Hizmullah selanjutnya menargetkan sebuah bangunan yang digunakan oleh IDF untuk bersembunyi. Pangkalan pos militer Israel juga berhasil dihancurkan oleh Hizmullah. Hizmullah menggunakan satu skuadron drone satu arah yang menghantam pos militer milik Batalion 411 dari Brigade ke-288 di Nefesif. Atas serangan tersebut, korban yang merupakan dantara IDF berjatuhan. Demikian informasi terkini Syedara Loon. Saksikan terus informasi lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun seraminews.com Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.